Menjadi terkenal dan memiliki karir sukses di dunia hiburan, tak jarang membuat seseorang tinggi hati dan ingin sekali menunjukkan kekayaannya agar mendapat pengakuan dari orang sekitar. Cukup wajar, mengingat sejumlah orang mungkin akan mendapatkan kesenangan dari berbagai pujian yang didapatkannya. Namun menariknya, ternyata enggak sedikit juga para selebriti dengan harta berlimpah yang justru seperti ogah pamer kekayaan. Penasaran siapa saja mereka, berikut deretan artis Indonesia kaya raya yang jarang pamer harta. 1. Nikita Willy Sudah merintis karir di industri hiburan sejak kecil dan bahkan disebut sebagai ratu sinetron, maka enggak heran jika Nikita Willy dianugerahi kekayaan yang berlimpah. Bahkan, berkat harta yang dimilikinya tersebut, Nikita juga termasuk ke dalam salah satu artis yang berhasil membeli rumah mewah di usia kepala dua. Tak cukup sampai di situ, kekayaan Nikita pun pastinya kini telah bertambah mengingat sang suami, Indra Priawan dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses sekaligus keluarga pemilik perusahaan taksi Bluebird. Menariknya, meskipun hidup makmur bergelimang harta, artis yang dulu sempat menjadi figuran ini tetap rendah hati dan jarang sekali memamerkan kekayaannya di media sosial. 2. Sandra Dewi Setelah dipersunting oleh pengusaha sukses, Harvey Moise pada tahun 2016 silam, bisa dibilang kalau Sandra Dewi merupakan salah satu artis Indonesia terkaya saat ini. Betapa tidak pesta pernikahannya saja digelar dengan konsep yang luar biasa unik di Tokyo Disneyland, yang pastinya menguras dompet. Namun meskipun begitu, artis yang memilih tetap bekerja meski punya suami tajir ini ternyata bukanlah tipe orang yang suka pamer harta kekayaan kepada publik. Buktinya saja, informasi mengenai hadiah jet pribadi untuk sang anak, Rafael Moise baru diketahui publik setelah waktu yang cukup lama. Tak hanya itu, di akun media sosial pribadinya, Sandra Dewi juga lebih banyak mengunggah foto kedekatan dirinya bersama buah hati dibanding memamerkan barang-barang mewah yang dia miliki. Satu lagi yang ketinggalan, ternyata foto-foto Sandra Dewi di Instagram lebih banyak diisi oleh foto endorse tas. 3. Dian Sastrowardoyo Memiliki karir cemerlang di industri perfilman, mungkin menjadi alasan kenapa nama Dian Sastrow sering disebut-sebut sebagai salah satu aktris dengan bayaran termahal di Indonesia. Karena hal itu pula, dirinya pun seringkali dikaitkan sebagai salah satu artis tajir di tanah air. Namun, kekayaan yang dimiliki Dian Sastrow saat ini pastinya ada campur tangan sang suami, Maulana Indraguna yang ternyata merupakan pengusaha sukses. Maulana Indraguna rupanya menempati posisi penting di bidang otomotif sebagai Chief Executive Office atau CEO Ferrari Jakarta. Pantas saja Dian Sastrow dikenal tajir. Salutnya, meskipun berasal dari kalangan berduit, Dian Sastrow tampak jarang sekali atau bahkan tidak pernah memamerkan harta kekayaannya kepada publik di media sosial. Tak hanya itu, artis yang hidup dalam perbedaan keyakinan di keluarganya ini juga termasuk orang yang jarang mengumbar kehidupan pribadinya di media sosial. 4. Tasha Kamila Berikutnya ada artis Tasha Kamila yang juga jarang sekali pamer harta kepada warganet di media sosial. Padahal, Tasha sendiri merupakan salah satu artis yang sudah kaya sejak lahir. Tasha rupanya anak dari seorang pengusaha sekaligus dosen nih. Bahkan, setelah kini dirinya memutuskan untuk menikah dan mempunyai anak, perekonomiannya semakin membaik karena sang suami merupakan pengusaha muda yang sukses. Hebatnya, meski terlahir dari keluarga kaya raya sejak kecil, Tasha sangat jarang memamerkan harta kekayaannya di media sosial. Dia justru lebih sering membagikan konten-konten positif seputar pendidikan dan parenting yang diterapkan kepada anaknya. 5. Bunga Citra Lestari Sukes merintis karir di industri perfilman dan juga dunia tarik suara. Maka tak heran jika bunga citra lestari atau yang akrab di Sapa BCL kini berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan nominal fantastis. Terlebih istri dari mendiang Ashraf ini juga diketahui memiliki beberapa bisnis di bidang kuliner. Namun, meskipun sebenarnya bisa saja BCL memamerkan hartanya tersebut seperti yang sering juga dilakukan oleh artis-artis lain, dia justru memilih sebaliknya. BCL tampaknya lebih nyaman mengunggah foto-foto kedekatannya bersama anak, keluarga, dan sahabat dibandingkan harta yang dia miliki.